Bagaimana Islam terlalu formalisasi? Bagaimana Islam terlalu formalisasi? Bagaimana dengan Fasek? Bagaimana lawan? Habisi? Bagaimana orang-orang tidak nyawa? Membiasi, enak. Malaikat Israel itu tidak nyabut nyawa, tidak habisinya dengan perintah? Perintah. Bagaimana prosedurannya? Tapi, orang Fasek, umat-umat Nabi Kanchani, baca bahas ini, iman pas-pasan, semuanya dikelola secara begitu. Aslal dikelola secara begitu. Jadi, MOI DENGHAN KANCHANI, yang tidak dikelolaan ibu yang mampu, tidak mengatakan diri, 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 yang minimal tidak mengatakan diri, tidak mengatakan diri. Allah tidak mentakdirkan seseorang mau sodaka Ya seorang lagi Allah tidak mentakdirkan seseorang mau sodaka Setiap orang yang ditekdir sodaka Pasti Allah sudah menyediakan Pasti ditompok Bukan karena kesempurnaan sodaka kita Tapi saking baiknya Allah SWT Karena ini apa-apa Pengeran sudah perlu mengapresiasi Semoga sodaka ada duit pengeran Pengeran tidak enak, tidak enak kewilangan Pengeran, prestasimu apa? Karena ada prestasi ini Maksudnya ditompoknya itu mereka Allah mau kewilangan hati Karena masalah-masalahmu sakitkan Terus duit pengeran Semoga ada kewilangan Tidak ada seseorang sodaka Kecuali Allah telah menjamin dia Pasti ditri Bukan karena kebaikan sodaka itu Tapi karena kebaikannya Allah SWT Tidak ada seseorang sodaka itu Tidak ada seseorang sodaka itu Maka terbayar berusaha Itu yang tidak ada di sholat lima waktu Seseorang ke susu, milik HP, milik duit Cukup tidak malah gue tuku suatu Tidak cukup Belum orang raimu, kan kudu ngoperasi raim macam-macam suarga kan kudu ganteng ikus ngantai ada duwe raimu ini ditoto itu di Bandung, malah bunyak gabel ya, 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 ya ya, 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 ya ya, 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 ya tapi nyatanya suarga bisa kita gabel ora kok, kalau no amal kita cukup tapi yang cukup, rahmatya mungkin semua orang Islam itu iman saya percaya semua orang Islam itu iman seperti itu tapi tetap apa isi iman ma'al ilmi iman, ma'al ilmi iman disertai ngerti ini contoh gampang misalnya gini saya itu kagum sama Rasul misalnya gini, dan ini bisa saman praktekkan orang yang bermalaman dugem misalnya, nari-nari ayu-ayu terus dugem mungkin dia punya kenekmatan karena itu memang nikmat bagi seorang lelaki, mungkin itu nikmat kemudian semua manusia punya nafsu tentu kalau itu dilarangkan berat berat karena dia ingin hidupkan juga tapi apa kata Nabi rasanya apa ajarin Nabi ku ganteng cowok ku sing seneng ibadah seneng nikmati barang si diolah no pengirat yang suami istri diolah no hubungan suami istri sehingga dia terhibur oleh sesuatu yang halal orang yang punya rikotul kolbi punya hati halus ngipasi anak ngantiturum ya seneng ira karun padahal tanpa dugem uang-uang yang punya hati apik kemudian ngipasi anak ngantiturum ngeloni anak ngantiturum itu nikmatin dari si yang dugem juga tidak akan kalah orang yang ngaji pasanan, ngaji dari santri ngaji rongcom-rongcom yang nikmatin ira karun ya ngalah-ngalahnya nikmatin ira karun begitu juga seterusnya ngomong sih kalau saksu hendugen ngopi ngomong terus ngosin kayaknya dengan analisis bilberas itu ya nikmatin ira karun wadal ya orang itu ngomong ngomong itu ya bantah-bantahan kalau ada pengamatan yang itu gaji itu ya seneng ira jadi artinya apa orang itu bisa seneng itu tidak harus melakukan maksiat mulanya untuk melawan kesenangan maksiat itu Allah membuat satu resep mulanya kuwe sing seneng toat maka Allah da'wa kuldi fadlillah wa bi rahmatih fa bi dahli ka fa li afroku kuwe leng nak ngendunya ku untuk fadli aku wa Allah rahmatih terus hara aku diseneng maka bapak anak maki merengut kiri di ngira karun bapak itu paling seneng seneng ngambi merengut karena tadi dunia ku segan maksiat nganti uang maksiat itu gue lak seneng misalkan itu ngomong toat kok disusah itu nganti orang seneng terus piyeh yang seneng itu satu-satunya cara untuk melawan kesenangan dalam maksiat maka bapak itu kita usah murang ngomong toat seneng ngaji seneng orang maksiat itu seneng sehingga nafsu kita sudah tercukupi karena wajah selesai ya gue sih ini nabi ngantikan wahub biba ilaiya min dunia kum ad-dibuha nisa dan ngantikan wakur roh tu'aini fisir nganti nabi uang rahmatih nganti uang nabi uang nabi uang nabi uang nabi uang coba nabi uang tokoh besar biya ngadipi uang kafir-kafir yang jangat-jangat setiap saat bisa diculik di dunia itu nabi kalo panik panik misalnya setengah rohlas misalnya setengah rohlas sebelum duhur atau sebelum azan apalagi sebelum subuh itu nabi ngomong lakonan dalam ditanya Aisyah ya rasulullah kenapa kau tarot-tarot itu ngomong lakonan bilal kok rirene bilal kok rirene ya dulu gini ya kayak vianya karena dulu gak ada HP kan gak ada nabi itu di dalem terus kalo bilal mau adhan itu nabi ditotok dulu jadi bilal sebelum apa? adhan ditotok dulu as-sholat ya rasulullah wa as-sholat tapi aku prakteknya nabi nabi itu waduh ihh sholat ihh sholat oh nak wangir jauh cinteng gak ada ahwah emang dulu gitu nabi terseranannya nabi itu karena as-sholah rirene yak ra'una bilal adhan yak ra'una bilal adhan jadi nak nabi nabi ngomong kukuh ya kayak gini gini ngomong kukuh kukuhnya 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 jelas oleh dilawan umat dilawan mimpin ngapin ngelawan ngelawan umat temen Dewi gimana repotnya kukuhnya kukuhnya tapi ya oleh wa yang dulunya apa jadi kanak sahab berasa yak ra'una apa bilal itu nabi jauh as-sholat itu nak bilal itu coba jenis rasulullah itu mau kaman ketika bilal datang yang sudah mulai nopek itu nabi dewing ini cepet bilal cepet agar nabi sholat arif nabi sholat arif nabi sholat arif nabi sholat arif nabi sholat aku istirahat nanti sholat aku istirahat nanti sholat jadi semua ketakutan nabi semua kegaluan nabi aku nanti sholat ku mari karena tabdi manusia ini kan di sekelilingi masalah-masalah duniawi tapi apapun masalah duniawi itu sebenarnya masalah yang kita menghadapi makhluk ngadapi nabi misalnya saya punya takut sama saya kan ya tetap ngadapi makhluk saya takut gak punya uang ya ngadapi makhluk semua ini kan cemen akan luruh di depan kita takut tapi Allah SWT karena setelah kita sholat berarti Allah SWT Allah SWT lebih besar lebih agung sehingga akhirnya semua masalah yang terkait makhluk runtuh semua dan kita sungkeman nyaman di depan kehadiran Allah SWT kemudian saya mengatakan saya mengatakan sholat ini saya mengatakan sholat ini sholat rohatul mu'min istirahatul mu'min adalah sholat saya tidak mengatakan sholat bahagapun lagi makan saya berdiri jadi berapa yang saya dapat tidak mengatakan saya tidak mengatakan yang saya dapat saya tidak dapat saya lihat yang saya dapat tidak dapat tapi saya ingin mengatakan kampanj berdasar kemitraan saya tidak memakai dari pertanyaan saya tidak dapat saya dapat saya dapat memenuhi syarat-syarat berdasar pengkronian tapi kok kroni, rastu wali kan tapi ada daftar lagi, ditambah, ada daftar lagi tidak mau ditambah atau digunuh kemungkinan agak digunuh atau ditambah? tidak ada kriterian terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.